Jadi kita semua kan di sini kebanyakan kita sudah enggak sekolah di sekolah umum. Betul enggak? Tujuh? Iya, Ci. Nah, jadi kita mau benar-benar ngerti kenapa kita enggak sekolah lagi di sekolah-sekolah umum. Jadi apa sih prinsip-prinsip dari Alkitab dan Luh buat begitu? Supaya kita benar-benar bersandar, misalnya bersandar sama firman Tuhan. Bukan karena, aduh mama saya bilang jangan sekolah, tapi aku enggak tahu kenapa aku ingin sekolah sih sebenarnya. Tapi ya menurut mama lah, boleh enggak gitu? Boleh enggak punya sikap gitu? Enggak, jadi kita harus ngerti kenapa keputusan orang tua ataupun kalian sekarang menjalani hal, enggak sekolah formal seperti anak-anak pada umumnya, ya. Sehingga enggak dapat ijasa pada umumnya. Itu kenapa kita akan bahas hari ini, oke? Sebenarnya ini pelajaran nih, Cece udah kasih sedikit di blog, tapi ada yang kutipan banyak banget, kutipan-kutipan lainnya yang akan Cece kasih juga yang enggak ada di blog. Tapi kita mau lihat yang di blog juga ya. Oke? Nah, Cece buka dulu word. Jadi kita banyak baca ayat, kutipan, dan semua ya hari ini. Dan belajarannya adalah untuk mengerti kenapa kita ataupun orang tua kita enggak menyekolahkan kita di sekolah formal. Dan kalian setuju dengan pilihan itu. Walaupun kalian mungkin udah ada dasar-dasarnya ya, tapi ini akan diperkuat lagi dari kutipan-kutipan Rombuat atau Alkitab, oke? Menurut kalian fungsi sekolah itu untuk apa sih? Coba dalam satu kata sekolah itu apa? Untuk apa? Siapa aja boleh? Tempat belajar. Tempat belajar. Apa lagi? Untuk mendidik. Untuk tambah pengetahuan. Tambah pengetahuan. Ada lagi? Oke. Kalau sudah enggak ada. Kalau NC Sally apa? Belum kedengeran. Tadi belajar. Oh, belajar. Kalau Nona apa? Masih cari, Nona. Oke. Oke. Mary Bell? Untuk mendapatkan uang ya, Nona. Untuk mendapatkan uang ya. Nanti udah tua ya. Udah tua maksudnya udah selesai sekolah, kerja, dapet uang gitu ya. Oke. Sekolah. Oke. Kita baca ini ya. Oke. Tolong baca. Siapa yang mau baca? Tolong minta Mary Bell. Tolong pilih orang-orangnya. Siapa mau baca ini? Haseli. Oke. Jadi artinya sekolah disini ada child kan? Anak-anak toh? Anak-anak yang lagi diapain? Di train apa? Di train. Atau dilatih. Boleh? Iya. Dan pelatihannya ini, pelatihan apa? Pelatihan. Apa? Apa, Josa? Ada mau ini? Child itu apa? Child itu akan. 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 Oke. Oke. Jadi, pelatihan untuk? Oh, masa Tuhan nanti. Pelatihannya tentang apa? The way. Oh, the way. Benar nggak? Iya. The way. Dan the way-nya ini, dia akan apa? Go the way ini. Setuju? Iya. Nah, tapi anak-anak nggak selalu anak-anak, karena anak-anak nanti jadi apa? Old. Ini dewasanya ya. Dan kenapa perlu dilatih? Supaya waktu dewasa, Dia tidak akan depart dari? Itu. Jalan itu. The way. Boleh? Iya. Bisa ngerti? Iya. Depart itu apa? Depart itu berpaling. Jadi, kalau dilatih, anak-anak itu pas dewasa, tua, dia nggak bisa berubah. Dia akan ikutin pelatihan yang dia dapat waktu di anak-anak. Boleh? Bisa ngerti? Manda dan semua bisa? Nina, Dave, Nino. Kalau nggak ngerti, tanya ya. Jadi, kalau yang biasanya kata untuk sekolah itu, kira-kira untuk dimulai dari mana sekolah itu? Anak-anak. Anak-anak kan? Betul nggak? Biasanya kalau ada anak-anak kecil didatengin, kamu udah sekolah belum? Begitu kan? Iya. Nah, itu dia. Jadi, artinya sekolah itu adalah tempat training. Bisa? Bisa. Tempat apa? Jadi, sekolah itu? Jadi, tempat training itu namanya? Sekolah. Gimana? Oke. Sekarang, yang diajarin apa? The way. The way. Oke. Oke, mari kita lihat ya. Oh, iya sih. Ya, ada pertanyaan? Oh, iya tambahin sih. Iya. Kalau misalnya ketemu orang-orang itu, biasanya ditanya bukan umurnya, tapi udah kelas berapa. Iya, betul. Betul. Itu dia. Oke. Oke. Oke, mari kita baca lagi ya. Sekarang, yang diajarin way, kan? Kalau way, kalian ingat ayat apa yang paling familiar? John 14.6. Betul. Betul nggak? John 14.6, siapa the way? Tuhan Yesus. I am the way. Artinya, kalau train, the way, artinya, ajarin di training supaya seperti Tuhan Yesus, atau I am dong. Gimana? Ngerti? Iya, Cik. Jadi, training, kalau dibilang train, anak-anak, in the way, dan kalau the way to Jesus Christ, artinya, Tuhan suruh kita, untuk, apalagi nih, ngomong orang tua ya, atau anak-anak, itu harus dilatihnya, supaya jadi sama seperti Tuhan Yesus, Cik. Bagaimana dia, bagaimana Tuhan Yesus berjalan, bersikap, ngomong, berpikir, begitulah, anak-anak, harus dilatih sama seperti Tuhan Yesus. Bagaimana? Ngerti? Supaya, waktu dia dewasa, walaupun, dimasukkan dapur api, kira-kira, Sadrach, Mesach, Abednego, di train benar-benar kayak Jesus Christ, gak? Waktu dia, anak-anak. Iya, iya. Iya, Cik. Jadi, walaupun menghadapi dapur api, mereka mau tunduk gak untuk gak menyembah Jesus Christ? Enggak. Cik. Betul kan? Dia gak menyembah Jesus Christ, kan? Kalau dia sembah pantung, gak jembah siapa? Gimana aja, Sami? Gak menyembah Jesus Christ. Iya, jadi kalau mereka sampai tunduk, mereka gak apa? Enggak sembah? Enggak sembah. Jesus Christ. mereka itu udah dilatih untuk benar-benar gak akan enggak menyembah Jesus Christ. Jadi, pasti menyembah siapa? Jesus Christ. Jadi, walaupun ancamannya, eh, kamu nanti masuk dapur api. Oh, lebih baik masuk dapur api daripada kita harus sembah yang bukan seharusnya disembah. Boleh? Boleh, Cik. Daniel juga, kan? Iya. Oh, harus sembah raja. Apakah dia waktu kecil dididik untuk sembah raja manusia? Enggak, Cik. Jadi, walaupun masuk dapur, eh, salah, masuk lubang singa berubah gak si Daniel? Enggak. Enggak. Bisa lihat gak kalau kita benar-benar train anak-anak sama seperti Kristus, contohnya Cedrek Mishak Abid Nego, Daniel, karena dididik mantap sama ibunya, enggak bisa berubah dari dia punya pendirian. Boleh? Artinya, anak-anak pun harus sungguh-sungguh kalau di train, enggak boleh main-main. Gimana? Bisa? sekolah itu mengajarkan kita supaya bagaimana supaya menjadi seperti siapa sekolah itu, Jenis? Sadak Mishak Abid Nego dan Daniel, Cik. Sama seperti mereka dan mereka sama seperti siapa kehidupannya? The Way. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Boleh? Itu sekolah yang benar. Karena di dunia ini ada berapa jalan? Dua, Cik. Betul. Jalan apa aja? Ingat enggak? Iya, Cik. Ada berapa jalan? Ada dua, Cik. Dua. Itu dia. Ini kan? Masih ingat ini? Ini etafalan dulu, kan? Ada yang narrow is the way. Betul? Ada yang broad is the way. Jadi, ada sekolah, ada sekolah broad dan ada sekolah nero. Boleh? Yang sekolah broad ini destruction. tetapi sekolah nero menuju kepada apa? Dibilang? Lidat antua apa? Live. Live. Pilih mana? Pilih mana? Anak-anak sekolah broad atau nero? Nero. Boleh? Coba baca. Yesus di John 14.6 dibilang, I am the way, the truth, and apa? Train the way. Apakah Tuhan Yesus bilang, I am the destruction. Begitu? Enggak. Itu dia. Enggak. Jadi, berhubung sekolah itu untuk train the way, the way-nya ada dua, berarti ada dua jenis sekolah. Gimana? Yang satu sekolah jalan lebar, satu sekolah jalan sempit. Dapat? Dapat sih. Yang satu, kalau diikuti ujungnya kebinasaan, yang satu diikuti ujungnya kehidupan kekal. Jadi, itu pilihannya. Jadi, the way itu ada berapa macam? Ada dua, kan? Yaitu, Nero sama Broad. Itu menyebabkan, sekolahnya pun, yang train the way, ada dua juga. Gimana? Ini aja. Jadi, mau nama sekolahnya A, B, C, D, C, E, F, G, sampai Z, dia termasuk kategori sekolah destruction atau life. Boleh? Jadi, kalau ada namanya sesuatu yang dilatih, itu namanya sekolah. Gimana? Jadi, kalau misalnya mama lagi melatih anaknya memasak, artinya itu sekolah memasak. Gimana? Iya. Iya, C. Itu dia. Jadi, kalau kalian ditanya, kalian sekolah nggak? Kalau saya setiap hari dilatih mama saya membaca, mama saya dilatih mama saya untuk belajar Alkitab, saya sekolah nggak, Jenis? Nggak, C. Eh, sekolah-sekolah. Sekolah. Karena sekolah itu adalah training. Gimana? Karena yang ditrain siapa? Anak-anak, kan? Betul nggak? Apakah orang tua sekolahin anak-anaknya supaya bisa baca? Betul nggak? Bisa bahasa Inggris, ini semua kan? Itu waktu anaknya ke sekolah ditrain, dilatih supaya bisa bahasa Inggris. Betul nggak? Bisa ngerti nggak itu? Tapi masalahnya ada dua jenis apa? Sekolah. Sekolah. Nah, mana sekolah yang nggak dibolehin? Jadi, sekolah yang live itu ciri-cirinya gimana? Sekolah yang broad itu ciri-cirinya kayak gimana? Betul? Kira-kira sekolah broad itu, kalau sekolah live, Mrs. White akan suruh kamu harus keluarkan dari anak-anakmu dari sekolah itu? Apakah Mrs. White akan menyuruh anak-anak untuk keluar dari sekolah live? Nggak. Nggak, C. Kalau Mrs. White bilang, kamu harus keluar dari sekolah ini. Karena itu sekolah broad atau narrow? Broad. Broad. Boleh? Oke, kita baca ya. Mari kita baca. Jenis, ngerti jenis sejauh ini sekolah itu apa? Jenis, ada dua macam? Saya, C. Jadi, kalau jenis di rumah lagi dilatih mama untuk belajar Alkitab, mengerti firman Tuhan, lagi dilatih memasak, dilatih untuk rajin, bisa nyapu, bisa ngepel, bisa lakukan pekerjaan rumah, dilatih untuk berkebun, itu semua jenis lagi apa? Oke. Dibilatih. Seko? Sekolah. Sekolah. Karena sekolah itu pusat pelatihan. Gimana? Jadi, salah kan kalau dibilang, oh kalian kok nggak sekolah? Salah kalau ditanya gitu. Betul nggak? Bisa ngerti, N.C? Devina? Kalau ditanya, ih kalian kok nggak sekolah? Salah, Tante Om. Kita sekolah. Kita di-training kok di rumah. Bagaimana? Bisa, bisa. Saya dilatih kok di rumah. Nah, itu dia kan? Jadi, kalau di Om Tante, artinya kalau ada orang yang tanya sama kalian, kalian kok nggak sekolah sih? Mereka ngerti nggak arti sekolah buat apa? Nggak. Karena orang yang tahu sekolah itu untuk pelatihan dan kalian itu dilatih terus, nggak akan tanya kok kalian nggak sekolah. Betul nggak? Karena kalian sekolah, walaupun nggak di sekolah yang di tempat pada umumnya. Kalian sekolah di rumah. Gimana? Iya. Oke? Nah, kita mau baca kutipan ini ya. Oke. Ini saya ini siapa? Misa suatu? Iya. Oke. Kita mau baca. Kita minta Mary Bell baca. Eh, Mary Bell pilih siapa Mary Bell? Mary Bell yang pilih, Kote. Pilih, Aca. Oke, Aca silakan. Saya berjanji bahwa saya akan berbicara pagi ini. Bentar, bentar. Bentar. Silakan Aca. Halo, Aca. Bisa. Iya, boleh-boleh. Saya berjanji bahwa... Oh, sorry. Saya berjanji bahwa saya akan berbicara pagi ini sehubungan dengan perlunya menarik anak-anak kita dari sekolah umum dan menyediakan tempat-tempat yang cocok di mana mereka dapat memperoleh pendidikan yang baik. Oke, sampai situ. Jadi, di sini anak-anak bisa lihat nggak? Mrs. White bilang apakah anak-anak harus ditarik dari sekolah atau... Oh, bagus. Anak-anak harus tetap sekolah. Yang mana? Ditarik, C. Ditarik itu artinya berhenti sekolah atau... tetap di sekolah. Berhenti. Dan dari sekolah umum. Sekolah umum itu sekolah yang pada umumnya ada sekolah-sekolah yang sekarang. Gimana? Iya. Ditarik. Jadi, Mrs. White sarankan anak-anak ditarik dari sekolah atau tetap saja sekolah? Ditarik. Bisa ngerti? Bisa dapat. Itu anak-anak. Enzi ngerti? Dave ngerti? Nino. Jadi, kalian sekarang misalnya kalau dari bacaan kutipan kalian, kalau pas baca kutipan ini, kalian lega nggak kalau kita ngikutin perintah dari inspirasi roh kudus? Roh nubuat. Lega nggak? Eh, bener nih. Betul nggak? Orang tua kita pilih jalan yang bener nggak untuk tarik kita? Eh, nggak usah sekolah deh. Kamu sekolah di rumah aja. Nggak usah di sekolah yang pada umumnya. Bagaimana? Ngerti? Aca ngerti itu? Sami? Nona? Mary Bell? Bisa, Mi C. Iya. Oke. Tapi bukan cuma ditarik. Sekarang harus ada tempat di mana anak-anak tetap dididik. Di mana? Jadi, ditarik dari sekolah umum, lalu sekarang anak-anak ada di tempat yang bukan sekolah umum tetapi tetap memperoleh apa? Pendidikan. 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 Atau dididik dengan baik, ya. Bisa ngerti? Jadi artinya proses trainingnya tetap berjalan nggak? Iya. Iya, Cik. Tetap. Oke. Aca lanjut. Saya terkejut dengan sikap acuh-tak acuh. Kalau sikap acuh-tak acuh gimana? Peduli atau nggak? Peduli. Nggak, Cik. Nggak peduli, ya, Sami. Eh, acuh-tidak. Sikap acuh-tak acuh itu kayak nggak peduli. Jadi, misu-suat dekasih sehat tapi nggak dipeduliin. Itu sikap acuh-tak acuh. Boleh? Iya. Biar. Silakan lanjut. Dari beberapa orang, meskipun seringkali peringatan berulang-ulang yang diberikan pada orang tua harus menafkahi keluarganya bukan semata-mata dengan mengacu pada kepentingannya saat ini. Tetapi, terutama dengan mengacu pada masa depannya kepentingan kekal. Oke. Jadi, di sini ada orang tua, ya, orang tua yang udah dikasihin nasehat tapi nggak peduli. Ya, jadi masih tetap sekolahkan anaknya. Jadi, pikirannya nanti kalau anak ini nggak sekolah, mau jadi apa? Bener nggak banyak yang bilang begitu? Iya, Pak. Mau jadi apa? Artinya orang tua itu nyekolahin untuk kepentingan saat ini. Oke? Jadi, sekolah di tempat, di sekolah umum, ya, ini untuk kepentingan apa? Saat ini di dunia. Betul nggak? Iya. Artinya, kalau misalnya Mrs. White suruh tarik anak-anak, karena sekolah umum cuma menyediakan kepentingan duniawi. Tidak ada kepentingan apa? Kekal. Gakal. Gimana? Bisa ngerti? Makanya Mrs. White bilang, kamu sekolahin anakmu, keluar uang untuk sekolahin anakmu. Ini kamu cuma mentingin mereka punya kepentingan saat ini. Padahal yang paling utama, kamu itu kalau punya anak, anaknya harus dipikirin kekekalan anak itu. Gimana? Jadi, yang mana yang lebih memikirkan kekekalan anak? Orang tua yang bilang anak, kamu harus berhenti dari sekolah umum, atau anak kamu tetap aja di sekolah umum. Yang mana yang mementingkan anak itu punya kekekalan? Yang bilang berhenti sekolah. Itu dia, di sekolah umum. Karena bukan, jadi kalau misalnya dibilang berhenti dari sekolah umum, bukan artinya apa? Habis itu enggak sekolah lagi, masih tetap sekolah. Masih tetap dilatih, tapi bukan di sekolah umum. Gimana? Karena sekolah umum enggak ngajarin kepentingan apa? Kekal. 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 Boleh? Bisa ngerti? Dan dibilang banyak orang tua yang udah dikasih peringatan ini, tapi tetap aja sekolahin anaknya. Di mana? Sekolah. Itu dia. Oke, mari kita lihat. Nah, pertanyaannya, Jenis, Jenis ngerti sampai sejauh ini? Iya, Cik. Jadi, kalau sekolah itu untuk kepentingan kekal atau kepentingan dunia, Jenis? Sekolah itu untuk mempersiapkan kita untuk kepentingan kekal atau dunia, Jenis? Jenis? Belum dibuka, sayang, mic-nya mungkin? Oh, sorry, sorry, Cik. Dunia, dunia. Eh, dunia. Kalau sekolah yang benar itu dunia atau kekal? Oh, kekal, Cik. Itu dia. Kalau sekolah umum? Dunia. Itu dia. Boleh, Jenis? Jadi, Jenis ngerti enggak kenapa Jenis salah satu alasannya? Mama tarik untuk enggak sekolah. Karena sekolah yang Jenis tempati enggak menyediakan pendidikan, pelatihan Jenis untuk Jenis punya kepentingan kekal. Gimana? Jenis rasa enggak waktu sekolah lebih rohani, lebih cinta surga? Waktu sekolah rasain itu enggak? Sally? Enggak. Yang sekolah-sekolah? Aca? Sami? Enggak. Nakal semua kanan-anak. Tiro, apakah waktu di sekolah diajarin caranya berhenti berdosa? Nino, yang sekolah-sekolah Mary Bell? Enggak, Cik. Enggak, kan? Apakah dibilang, oh kita harus pergi counter living? Diajarin enggak di sekolah? Di sekolah-sekolah umum? Enggak, Cik. Malah disuruh kerja di kota kan? Jadi bos. Betul enggak? Itu dia. Bisa ngerti ya? Nah, sekarang alasan lain ya. Kenapa anak-anak harus ditarik dari sekolah umum? Boleh, Jenis? Boleh, Cik. Ini udah mulai menjawab pertanyaan Jenis, Toh. Supaya nanti Jenis bisa jawab dari isi hati Jenis sendiri, dari hasil belajar, Toh. Oke. Iya, Cik. Oke, lanjut. Aca pilih apa berikutnya? Pilih. Pilih. Enggak lah. Kak. Kak. Abel, Miche. Mary Bell, oke. Silakan, Mary Bell. Oke, Miche. Sekalipun ada instruksi yang jelas ini, beberapa umat Allah mengizinkan anak-anak mereka bersekolah di sekolah umum. Nah, jadi dibilang. Walaupun udah ada instruksi yang jelas, ini kan, instruksi yang ini kan kutipannya masih sambungan nih anak-anak. SPM kan? Ini 239, ini 244. Boleh? Daryl ngerti tuh? Kutipannya ini sambungan? Iya. Jadi dibilang, walaupun udah ada jelas, kalau anak-anak kita itu harus ada pentingnya untuk ditarik dari sekolah umum, tapi umat-umat Tuhan masih izinkan anaknya sekolah di sekolah umum. Bagaimana? Dan sekolah umum itu tempat apa, Mary Bell? Tempat mereka bergaul dengan orang-orang yang moralnya rusak. Bagaimana? Jadi sekolah umum adalah tempat pergaulan anak-anak. Pergaulan dengan anak-anak yang moralnya apa? Misalnya nih, Daryl ya. Daryl. Di rumah Daryl nggak pernah diajarin omong-omong jorok, kata-kata jahat, nggak pernah. Daryl belajarnya dari mana? Dari sekolah. Dari sekolah, dari teman-teman yang ngomong kotor, yang ngomong jorok. Bisa ngerti? Bisa, bisa. Itu dia. Jadi kenapa harus ditarik? Karena pergaulan salah satunya. Jadi kenapa kalian nggak sekolah di sekolah umum? Karena di sana banyak sekali pergaulan yang tidak mengajarkan sama seperti Kristus, tapi sama seperti sikapnya. Setan. Setan. Boleh? Lalu, jadi sekolah umum ini kenapa harus ditarik? Tempat, karena ini tempat pergaulan dengan anak-anak yang moralnya rusak. Jadi kalau saya bergaul dengan yang moralnya rusak, moral saya juga udah pasti apa dong? Rusak C. Itu dia. Jenis mau? Nino mau? Tidak. Itu dia. Boleh? Boleh? Misalnya, di rumah diajarin. Saya merokok nggak? Nggak. Nggak. Tapi karena lihat teman-teman merokok, jadi saya merokok juga. Gimana contohnya? Kalian nggak merokok. Karena apa? Karena teman-teman kalian nggak merokok. Dan CC pernah teman-teman banyak sekali yang merokok. Dan kita nggak pilih teman yang merokok-merokok. Bagaimana? Ngerti nggak? Karena kalau saya bergaul dengan teman-teman yang merokok, pasti caurin. Eh, merokok lah. Ah, kamu masa nggak mau ngerokok? Akhirnya karena saya nggak enak sama teman-teman saya, saya jadi apa? Merokok. Merokok. Bagaimana? Belum ada anak-anak yang kecanduan narkoba. Bagaimana? Yang obat-obat terlarang sampai mati. Overdosis. Kebanyakan makan obat-obat terlarang. Bagaimana? Kalian bersyukur nggak? Kalian ada di sekolah yang bukan sekolah umum. Iya, Cik. Boleh? Pergaulan bebas. Jadi anak-anak, apa? Anak-anak sudah laki-laki perempuan, sudah ada yang hamil, masih SD, masih SMP. Bagaimana? Itu moralnya udah rusak. Bisa? Gitu. Benar nggak? Apalagi di Menado kan, Selly? SMP sudah hamil. Betul nggak, Selly? Iya. Apakah orang tuanya ajarin di rumah? Enggak, di sekolah teman-teman. Betul nggak? Iya. Itu dia. Bisa ngerti nggak, Janice, kenapa kita harus ditarik dari sekolah? Sudah, sudah bisa. Satu apa? Kayak Janice bilang kan, teman-teman jahat semua, buli-buli orang. Betul nggak? Itu moralnya rusak. Bagaimana? Iya. Itu dia. Makanya Janice ditarik. Apakah artinya Janice berhenti sekolah? Enggak berhenti sekolah. Janice sekolah di sekolah yang narrow sekarang. Yang jalan sempit. Betul nggak? Iya, mana. Janice ngerti? Bisa ya? Oke, lanjut. Ini, Mary Bell. Di sekolah-sekolah ini, anak-anak mereka tidak dapat mempelajari Alkitab maupun mempelajari prinsip-prinsipnya. Jadi, di sekolah-sekolah ini, sekolah umum ini tidak mempelajari apa? Alkitab. Dan prinsip-prinsipnya gimana? Ngerti nggak? Kalau, walaupun di sekolah Advent, ya. Walaupun di sekolah Advent, palingan belajar ada renungan pagi, itu palingan cuma 30 menit. Tapi, pelajar Matematika dalam satu hari bisa dua jam. Bagaimana? IPS, ya kan? Fisika. Jadi, lebih banyak porsi apa? Kekekalan atau kepentingan saat ini? Kepentingan duniawi. Kepentingan duniawi. Betul nggak? Itu dia. Jadi, kenapa nggak di sekolah umum? Karena nggak belajar Alkitab di situ. Emang fisika yang membuat kita lebih kenal The Way, Jesus Christ? Kimia. PPKN. Lagi ajarin kita ayat-ayat untuk kenal kita punya The Way. Jesus Christ. Tidak, kan? Jadi, kita harus ke tempat yang ajarkan kita Alkitab dan prinsip-prinsipnya. Lalu, dibilang apa? Lanjut, Jenis. Eh, Jenis lagi. Mary Bell. Para orang tua Kristen, Anda harus menyediakan sarana bagi anak-anak Anda untuk didik berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Jadi, waktu... Jadi, kan karena sekolah umum begini, ditarik kan anak-anaknya? Iya. Sekarang, anak-anak harus tetap sekolah. Tapi sekarang yang ngajar siapa? Orang tua Kristen. Orang tuanya yang Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Betul? Iya. Itu dia. Boleh? Jadi, habis di sekolah ditarik, anak-anaknya bukan dibiarin. Sekarang yang ngajar adalah orang tuanya untuk ajarin anak-anaknya prinsip-prinsip Alkitab. Bisa? Lalu, baca lagi. Baca lagi. Dan jangan merasa puas hanya dengan meminta mereka mempelajari firman di sekolah gereja. Jadi, jangan pernah puas. Anak-anaknya cuma diajar apa? Oh, mereka sudah ikut kok. Misalnya dulu ya. Oh, sudah ikut sekolah sabat kok. Bisa ngerti? Sudah ada sekolah sabat anak-anak. Cuma itu saja. Tidak. Harus ngajar anaknya kapan saja? Lanjut. Ajarkanlah kitab suci kepada anak-anakmu ketika kamu duduk, ketika kamu keluar, ketika kamu masuk, dan ketika kamu berjalan di jalan. Lalu? Berjalanlah bersama anak-anak engkau lebih sering daripada yang sudah engkau lakukan. Bicara lah dengan mereka. Arahkan pikiran mereka ke arah yang benar. Jadi, sekarang pendidikannya yang didik siapa? Barang tua. Bagaimana? Bisa? Waktu duduk, keluar, masuk. Itu semua ajarin prinsip-prinsip Alkitab. Ingatkan anak-anak untuk bikin yang benar, lakukan yang benar. Bisa? Lalu, lanjut. Lanjut. Dan sewaktu Anda melakukan ini, Anda akan menemukan bahwa terang dan kemuliaan Allah akan datang ke dalam rumah Anda. Itu dia. Boleh? Lanjut. Tapi, bagaimana kamu bisa mengharapkan berkatnya kalau kamu tidak mendidik anakmu dengan benar? Itu dia. Bisa nggak kalau didik anak dengan cara yang bukan cara Tuhan? Contohnya, sekolahin anak di sekolah umum. Berharap orang lain yang didikan anak kita, kira-kira bisa dapat berkat nggak anak-anak? Nggak. Apalagi yang orang lain yang didik anak-anak, nggak ajarin Alkitab, lalu pergaulan anak-anak sama yang moralnya rusak, sudah lulus dari sekolah, kira-kira lebih cinta Tuhan atau cinta dunia? Cinta dunia. Cinta dunia. Jadi, kalian lebih ngerti nggak kenapa kalian berhenti dari sekolah umum? Bukan artinya kalian nggak sekolah, kalian cuma pindah tempat sekolah. Gimana? Dapet semua? Dapet sih. Iya, C. Saya ngerti ya, Daryl. Udah lebih paham kan kenapa isanya kan kadang-kadang kan pas ngeliat anak-anak sekolah, setan bisikin enak loh sekolah. Aduh, kalian harus sudah tahu, ngerti. Malah kasihan sama mereka, betul nggak? Yang sekolah-sekolah ini. Oke? Lanjut. Marybill pilih apa? Pilih Janice. Oke, Janice, silakan. Bahasa apa, C? Indonesia. Iya, bahasa Indonesia saya. Beberapa orang tua mungkin merasa bahwa mereka tidak mampu membayar uang sekolah anak-anak mereka ketika pendidikan dapat diperoleh secara gratis di sekolah-sekolah negeri. Oke, sampai situ. Nah, jadi ini bicara tentang di Amerika kan Mrs. White. Kalau di Amerika itu sekolah-sekolahnya itu, sekolah-sekolah umumnya itu gratis gitu, boleh? Jadi di jaman Mrs. White kan mereka juga bikin sekolah-sekolah, tapi sekolah memang yang benar-benar sekolah belajar Alkitab begitu, boleh? Jadi bukan sekolah-sekolah yang kayak pada umumnya, dan sekolah-sekolah itu bayar. Kalau sekolah-sekolah yang dibagikan pemerintah, itu di Amerika itu gratis sekolahnya gitu, boleh ngerti? Ini cerita konteksnya, boleh? Boleh. Oke, lanjut. Janice? Namun kami berpendapat bahwa bahkan dalam hitungan dolar dan sen pun orang tua akan merasa kesulitan untuk membayar uang sekolah. Ya, jadi pokoknya orang tua itu lebih milih yang gratisan gitu loh, boleh? Ya, memang lebih enak kan gratisan, betul nggak? Daripada di bawah ke sekolah yang memang ngajar Alkitab, tapi bayar, betul nggak? Pilih mana? Gratis atau yang bayar? Kalau dari segi orang tua yang banyak kebutuhan, yang mana? Yang gratis, toh. Lalu dibilang. Kan ada dua pilihan, mau yang gratis atau ada yang bayar ya. Tapi ya ingat, yang bayar ini konteksnya apa? Ajarin firman Tuhan ya. Bukan sekolah yang ini, bukan sekolah yang ajarin yang hal-hal dunia itu, bukan ya. Lanjut. Tindakan mereka yang paling bijaksana adalah dengan menempatkan anak-anak mereka di bawah pengaruh moral dan agama yang baik. Nah, ini dia. Jadi, Mrs. Witt bilang, kamu pilih yang gratis atau yang bayar? Pilihan yang paling bijaksana yang kamu bisa lakukan. Yang mana dari bayar sama gratis ini yang kasih pengaruh moral agama yang baik buat anak-anak? Ngerti nggak? Iya. Oleh? Jadi, lebih baik mana? Gratis, tapi nggak ada moral dan agama yang baik? Atau yang bayar, tapi ada moral dan agama yang baik? Yang mana? Yang bayar. Orang yang baik. Oke? Yang bayar. Oke. Lalu, baca lagi, Jenis. Dalam pergaulan mereka dengan orang-orang duniawi, kaum muda dihadapkan pada banyak godaan. Sampai situ. Jadi, waktu di sekolah umum, betul? Anak-anak bergaul dengan siapa? Orang-orang? Duniawi. Merti? Iya. Dan? Udah bergaul. Jadi, anak-anak bergaul dengan duniawi. Lalu? Dihadapkan banyak apa? Aduh. Boleh? Jadi, bukan artinya sekolah di rumah nggak digoda setan. Setan masih ada, kan? Iya. Tapi lebih banyak di mana? Kalau di mana? Sekolah. Di sekolah umum. Kalau di rumah, Aca digoda. Misalnya Aca salah, masih bisa diingatkan sama Mice, emak. Betul nggak? Keral misalnya ada buat salah, Seli ada bikin yang salah, mak Nini masih ingat. Bukan orang tua, ya kan? Iya. Dinasehatin, berulang-ulang. Kira-kira kalau salah di sekolah, berbuat jahat sama teman-teman, ada yang nasehatin nggak? Nggak. Habis ulang di rumah, nggak tahu kalau anak-anaknya jahat dan nakal di sekolah. Banyak yang gitu, tau? Iya. Itu dia. Jadi, bukan artinya kalau di rumah nggak digoda, digoda terus. Bagaimana? Oke? Oh, jenis RR. Oke, kalau gitu kita minta NC lanjut. Kesombongan dari sini, yang belum. Kesombongan dan kemewahan dalam berpakaian termasuk di antara dosa-dosa yang lazim pada zaman ini. Aduh, jadi anak-anak di sekolah umum jadi apa? Sombong. Sombong. Terus. Kan, kalau ketemu teman-teman kan, sepatunya baru, betul? Jam tangan baru, betul nggak? Iya. Betul? Tasnya baru. Aduh, aku pengen juga pulang rumah. Ma, temanku ada punya tas baru. Aku juga mau, betul nggak gitu kalau di sekolah? Aduh, temanku ada HP baru. Aku, HPku lama, aku malu lah. Betul nggak? Itu dia. Kemewahan. Kalau ini contohnya kemewahan dalam berpakaian dulu kan nggak ada HP, kan? Iya. Dalam pakaian dan lain-lain, kan? Ini dosa semua. Jadi di sekolah malah cetak dosa atau benci dosa? Iya. Cetak. Begitu dia. Makanya kita apa? Berhenti sekolah. Ngerti? Enci ngerti itu? Kenapa Enci nggak kayak anak-anak yang lain? Iya, Enci. Lebih jelas tau malam ini, Enci? Iya, Enci. Oke. Lanjut, Enci. Enci. Bukankah pengaruh pergaulan duniawi yang mempengaruhi kebiasaan? Akan mempengaruhi kebiasaan, selera, dan keinginan anak-anak Anda? Jadi, gara-gara sekolah umum sekarang kebiasaan, selera, keinginan anak-anak yang sekolah, duniawi semua. Boleh? Aduh, temanku makan ayam goreng, aku jadi mau makan ayam goreng. Ada bau ayam goreng. Bagaimana? Aduh, ada makan biskuit, ada makan ini, makan itu. Kita makan semua selera. Betul nggak? Lalu kalau kebiasaan, aduh temen, kalau misalnya temen kita suka ngomong gila, kita jadi keikutan suka ngomong gila. Betul nggak? Anak-anak kan biasa gitu, gampang terpengaruh kan? Kalau lagi tren ngomong sesuatu, semuanya satu kelas ngomong yang sama, walaupun jahat. Bagaimana? Aduh, nggak? Betul, iya. Keinginan. Ya, keinginan anak-anak. Ya kan? Iya, semua. Lanjut, Enzi. Oke, Cik. Bukankah hal ini akan menjauhkan mereka dari kesederhanaan dalam berpakaian dan membuat mereka tidak puas dengan hal-hal yang bermanfaat dan hati? Oke. Jadi, mereka bukannya lebih sederhana, malah, aduh temenku bajunya baru, aku bajunya lama terus. Jadi mewah atau jadi orang yang sederhana? Mewah, Cik. Iya. Lalu nggak puas sama hal-hal yang bermanfaat dan mendasar, hakiki itu yang dasar. Jadi contohnya, fungsi baju itu supaya bisa berpakaian, bisa rapi, bisa sopan, ya kan? Iya. Iya kan? Jadi, gara-gara pergaulan, jadinya maunya baju baru terus, baju baru terus, betul nggak? Jadi sudah nggak tahu manfaat baju itu apa, jadi maunya pamer jadinya pakai baju. Bukan tahu manfaatnya baju lagi gimana. Iya. Boleh, contohnya handphone itu misalnya untuk, misalnya kita bisa belajar alkitab, ya kan? Dan ronu buat. Gara-gara di sekolah temen ganti HP, kita jadi pengen ganti HP juga, udah nggak tahu manfaat yang barang-barang yang kita miliki lagi. Maunya jadi apa? Ajang pamer, sombong. Nah, itu dia. Bisa ngerti? Itulah kalau sekolah. Oke, lanjut, Enzi. Bukankah permintaan ekstra terhadap dompet Anda jauh melebihi biaya sekolah di mana pengaruh tersebut dapat dikendalikan? Jadi, orang tua pikir, aduh kalau enak nih, kalau sekolah di sekolah umum gratis. Tapi, anak-anaknya minta baju baru, minta HP baru, minta uang jajan lebih, eh lebih mahal biayanya. Gimana? Bisa ngerti nggak? Karena anak-anaknya banyak keinginan, kan? Aduh, mau ini mas. Aduh, temenku ada bawa makanan ini. Aku juga mau. Orang tuanya keluarin uang lagi buat beli makanan. Aduh, sepatuku udah lama. Nggak diganti, temenku baru tiga hari. Sepatunya udah baru lagi. Beli sepatu baru. Eh, uangnya lebih banyak daripada sekolah. Bayar uang sekolah yang mana sekolahnya ngajarin Alkitab yang benar-benar di zaman Mrs. White. Gimana? Lanjut. Kita telah melihat eksperimen ini dilakukan berulang kali. Dalam setiap kasus, orang tua justru mengalami kerugian dan bukannya menabung. Aduh, jadi dibilang ini tuh udah sering terjadi pengalaman kayak gini. Yang orang tua rencananya supaya sekolahnya gratis supaya bisa nabung, malah apa? Bisa nabung nggak orang tuanya? Aca ngerti? Aca kami ngerti itu? Ini kutipan terakhir. Ada lagi kutipan tapi kita lanjut besok deh. Supaya kita lebih ngerti lagi ini tentang ini. Tentang apa? Tentang sekolah ini. NC pilih siapa NC? Kutipan terakhir ini. Iya, NC ada pertanyaan? Oh iya. Tadi sih, kalau misalnya orang tua yang mentara anaknya di sekolah gratis kan malah jadi boros. Iya. Kalau misalnya orang tua kita yang di sekolah ini kita di rumah aja malah nggak keluarin uang. Itu dia. Hemat kan? Betul. 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 Memang kalau namanya sekolah contohnya NC pasti butuh buku. Betul nggak? Back pen. Tapi nggak sekeluar uang yang kalau sekolah di sekolah umum. Betul nggak? Karena NC lihat. Aduh temenku sepatu baru, jam tangan baru, HP baru, tas baru, buku baru. Aku mau mami. Gitu kan NC? Iya. Itu dia. NC ngerti kan? Apalagi sekolahnya sekarang sekolah di kebun lagi kan NC? Iya. Gitu. Puji Tuhan nggak? Lebih hemat ya Pak NC. Mantap. Oke. Kita lanjut ya. Ini kutipan terakhir kita malam ini. Nanti kita lanjut ini besok oke. Saya kasih kutipan-kutipan supaya kalian ngerti banget tentang sekolah ini kayak gimana oke. Terutama Jenis yang pertanyaan ini. NC pilih apa kutipan terakhir ini dibaca? Mas Dirau. Oke mas. Silahkan mas. Karena pergaulan dengan teman-teman yang tidak saleh atau jahat. Kaum muda sering kali tertular selera dan kebiasaan yang terbukti merugikan seumur hidup. Aduh. Ingat nggak kutipan awal kita? Train up waktu dia anak-anak. Waktu tua. Bisa nggak berpaling dari hal yang ditrain waktu anak-anak? Enggak. Enggak C. Kalau waktu anak-anaknya ditrain dengan sesuai kebiasaan selera yang jahat. Yang nggak saleh. Kira-kira bisa-bisa jahat dan nggak saleh seumur hidup nggak? Bisa. Itu dia. Bisa. Karena apa yang dilatih saat anak-anak waktu tua nggak bisa berubah. Gimana? Pasti jalannya akan kayak gitu. Contohnya dari muda saya kebiasaan merokok. Rokoknya itu saya akan bawa terus sampai tua. Gimana? Dan itu kalau jahat dan tidak saleh merugikan atau menguntungkan anak-anak? Merugikan. Lanjut. Firol. Anak-anak laki-laki berusia 6 hingga 12 tahun terlihat datang dari sekolah umum sambil merokok. Ini dia. Boleh? Puji Tuhan nggak Sami nggak kenal rokok. Daryl. Betul nggak? Kalau pergaulan di sekolah. Aduh. Dari anak-anak itu merokok. Dibilang 6 tahun lagi. Siapa yang 6 tahun di sini? Bayangin umur 6 udah pegang rokok loh Daryl. Itu gara-gara di sekolah yang salah. Bukan berarti kita nggak usah sekolah. Kita masih tetap sekolah. Jadi jangan pernah kalian punya pikiran itu didikte dengan pikirannya orang. Oh kalian nggak sekolah salah. Karena fungsi. Ingat yang Cece bilang tadi awal. Sekolah itu tempat apa? Training. Oke? Di apa saja. Pokoknya saat kalian lagi ditrain. Itu namanya sekolah. Dan kalian ditrain oleh orang tua kalian. Iya kan? Betul nggak? Di rumah. Itu namanya sekolah. Tapi dari rumah. Lanjut. Beberapa orang yang telah diajari hal-hal yang lebih baik tidak dapat melawan contoh-contoh seperti itu. Contohnya kayak gini. Misalnya nih Daryl ya. Di sekolah umum ya. Sekolah-sekolah yang nggak mementingkan kekekalan. Ya? Ya. Daryl orang tuanya orang tua Kristen. Tiap hari morning worship, evening worship, belajar Alkitab ya. Diajarkan Daryl. Tapi apa yang diajarkan orang tua di rumah itu nggak bisa melawan contoh-contoh jahat yang Daryl peroleh dari teman-teman Daryl. Gimana? Bahaya nggak? Jadi walaupun orang tuanya bawa setiap hari sabat ke gereja. Tapi kalau teman-temannya semua jahat. Jadi jahat nggak anaknya? Jahat sih. Jahat. Jadi kita ini adalah. Kita ini gampang terpengaruh. Boleh? Apalagi kita ini daging kan. Suka yang jahat juga. Jadi paling penting kita pergi atau keluar dari tempat-tempat yang pergaulannya salah. Makanya kita keluar dari Babylon. Ngerti nggak itu anak-anak? Dan kita keluar dari sekolah juga karena pergaulannya yang nggak bagus. Nggak diajarin hal-hal kekekalan. Itu kenapa kita keluar dari sekolah umum dan pilih sekolah yang diajarin orang tua yang takut akan Tuhan. Bisa? Jenis ngerti itu Jenis? Apakah Jenis sudah dapat secuplik jawaban yang Jenis cari? Kenapa dari firman Tuhan? Bagaimana Jenis nanti mau jawab? Boleh? Pergaulan, teman-teman, ya kan? Terus nanti kalau di situ nanti pengaruh-pengaruh yang nggak baik, ya kan? Dari teman-teman yang jahat, terus di sana nggak diajarin alkitab firman Tuhan supaya Jenis lebih cinta Tuhan Yesus. Itulah alasan kenapa Jenis nggak sekolah umum lagi, tapi sekolah dari rumah yang fokusnya untuk belajar kekekalan. Boleh? Oke guys, ada pertanyaan sebelum Josa mau kesaksian tentang topik bahayanya sekolah di air saman? Jenis bilang, puji Tuhan. Kita doakan Jenis ya. Jenis mau ada yang tanya sama Jenis dan Jenis mau jawab berdasarkan apa yang Jenis pelajari dari firman Tuhan. Ini bukan kata CCGD kan Jenis? Ini dari mana firman Tuhan? Oke Jenis? Oke, Grace bisa, Amanda? Bisa, sayang? Bisa, C. Oke, praise God. Grace gimana? Grace bisa ikutin pelajaran malam ini tentang sekolah? Bisa, C. Oke, jadi besok kita lanjut lagi. Ada kutipan-kutipan, beberapa kutipan yang CC mau kasih kalian lagi. Dan yang ini belum CC masukin di blog ya, belum di edit. Tapi besok nanti CC akan kasih ke kalian, oke? Oke, nanti, apa namanya? Next, kalau sudah belajar tentang sekolah, kita mau belajar tentang amusement. Jadi hiburan-hiburan ya. Hiburan-hiburan dunia lah, istilahnya kayak gitu ya. Yang dari handphone lah, yang dari TV, dari mana saja yang kita lihat amusement. Kita lihat mau belajar itu bagaimana itu membahayakan kita punya keselamatan. Habis sekolah, oke? Topik sekolah ini. Jadi sekolah narrow way atau broad way ini, anak-anak? Mary Bell. Sekolah mana nih? Narrow way ini, C. Narrow way. Ya? Jadi gurunya adalah siapa? Kita punya orang tua. Jadi ya, orang tua yang takut akan Tuhan, yang ajarin Alkitab. Dan ada daily Bible school, kelas anak-anak, itu semua sekolah buat kalian. Ketika kalian bantu orang tua kalian masak, kalian lagi dilatih masak. Ketika kalian kerja di kebun, kalian lagi dilatih, itu sekolah semua. Oke? Cuman waktu nggak tidur aja nggak sekolah, oke? Oke, guys. Sampai ketemu di kelas berikutnya, guys. Devina, apa kabar Devina? Lagi isin dengar. Lagi sakit, ah? Dave? Devinanya lagi sakit, ah? Oke. Kalau gitu kita mau closing prayer, ya? Oh iya, Josa dulu. Oke, Josa, silakan, Josa. Nggak jadi, Miche, dia. Tadi kupikir kesaksian apa. Ternyata dia mau cerita soal yang dia dengar tentang Yusuf. Bukan kesaksian itu. Oke, Pak Josa, nanti ya. Kalau ada ya. Thank you. Apakah besok ada yang mau nyanyi? Daryl lah ya. Udah lama nggak dengar Daryl nih nyanyi. Besok ya, Daryl? Sama Bang Alwin main gitar lah. Oke. Oke. Kalau nggak, Daryl... Ada ukulele nggak, Pak? Ukulele nggak? Atau Daryl sudah bisa main gitar. Diajarin Bang Alwin yang ini ya. Oke. Atau Bang Alwin yang instrumen violin juga boleh. Udah lama ya nggak dengar Bang Alwin main violin, kan? Ini nanti nyampein ya. Bang Alwin kapan main violin di kelas anak-anak? Atau waktu Bang Alwin ngajar aja ya? Nanti ya, anak-anak ya. Oke. Kita closing, kita punya kelas. Kita minta kesediaan dari... Jenis untuk berdoa.